Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ibudia dalam materi sifat kolligatif larutan, sel volta dan sel elektrolisis Sifat kolligatif larutan tergantung pada jumlah partikel ataupun konsentrasi zat terlarut Sifat kolligatif larutan terdiri dari penurunan tekanan wab, kenaikan titik didik, penurunan titik beku, dan tekanan kosmotik Sifat kolligatif larutan dibedakan antara sifat kolligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit Untuk sifat kolligatif larutan non-elektrolit Yang pertama, penurunan tekanan wab, dirumuskan delta E sama dengan B0 x XT, di mana XT itu adalah fraksimon Kemudian, kenaikan titik didik, delta TB sama dengan KB x M Untuk menghitung titik didik larutan, maka digunakan umus delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut Yang ketiga, penurunan titik beku, delta TF sama dengan KF x M Untuk menghitung titik beku, digunakan umus delta TF sama dengan TF dari larutan dikurangi TF pelarut Maaf, TF pelarut dikurangi TF pelarutan Kemudian, yang keempat, tekanan kosmotik Tekanan kosmotik dirumuskan I sama dengan M x R x T, di mana M adalah molar, R-nya adalah tetapan 0,082, sedangkan T adalah suhu dalam Calvin Untuk yang elektrolit dibedakan oleh faktor Vanhoef atau I, di mana elektrolit itu terionisasi di dalam larutan menghasilkan ion-ion Sehingga, untuk sifat koligatif larutan elektrolit, di sini nanti tinggal kita kalikan dengan I Di mana I adalah 1 plus N-1 x alpha, di mana N adalah jumlah ion yang terionisasi, kemudian alpha adalah derajat ionisasi Remusnya sama, tinggal dikalikan dengan I Penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama, penurunan tekanan uang Tingginya pada jalan di laut mati, pembuatan kolam renang apum, itu adalah penerapan penurunan tekanan uang Kemudian penerapan kenaikan titik-gidik pada destilasi bertingkat atau penyutingan minyak bumi Yang ketiga, penerapan penurunan titik beku, misalnya pada penggunaan garam dapur ataupun urea untuk mencairkan salju Penambahan efilendikol pada radiator mobil Penggunaan garam dapur pada pendidik dalam pembuatan es putar Selanjutnya, penerapan tekanan osmotik Naiknya air tanam melalui akar ke seluruh tanaman Kemudian yang kedua, penggunaan garam dapur untuk membunuh lintah Yang ketiga, proses yang terjadi dalam mesin cuci darah atau hemodialisis Penggunaan garam dapur untuk pengawetan ikan dan lain-lain Penggunaan cairan infus dan tetes mata Kemudian, pemisahan jad beracun dalam air limbah sebelum dibuang ke lingkungan Berikut adalah contoh soal Apabila seseorang memerlukan injeksi cairan infus atau nutrisi Maka cairan infus tersebut harus bersifat isotonik dengan cairan dalam darah Injeksi cairan infus itu adalah berupa larutan NACL Maka larutan NACL yang dipakai untuk injeksi infus ini nanti Harus isotonik dengan cairan dalam darah Dimana cairan dalam darah itu tekanan osmotiknya sekitar 9,85 atmosfer Pada suhu ruang 27 derajat celcius Apabila seseorang memerlukan 1 liter cairan infus Maka NACL yang dibutuhkan berapa gram Mari kita lihat pembahasannya Rumus yang kita gunakan P adalah sama dengan N, N, T, Kali, I Seperti disebutkan tadi bahwa larutan isotonik Itu adalah larutan yang mempunyai sifat Mempunyai tekanan osmotik sama Sehingga tekanan osmotiknya 9,84 sama dengan G atau masa Masa NACL dibagi N, R, NACL dikalikan 1000 Dibagi 1000 Dikalikan N, 0,082 Kalikan T, 27 ditambah 273 Dikalikan I sama dengan 2 Karena N-nya sama dengan 2 Alfanya 1 Sehingga ditemukan G sama dengan 46,8 gram Selanjutnya kita membahas materi kedua tentang sel volta Pada sel volta, energi kimia diubah menjadi energi listrik Jadi reaksi redox dalam hal ini menghasilkan arus listrik Contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari adalah Aki atau akumulator Kemudian baterai Baik berupa baterai alkalin maupun baterai jam Serta sel bahan bakar Kemudian pada sel volta Itu katodanya berfungsi sebagai kutub positif Dimana nanti terjadi reaksi reduksi Sedangkan anoda merupakan kutub negatif Yang akan terjadi reaksi oksidasi Perlu diketahui bahwa aliran elektron itu dari anoda ke katoda Penulisan notasi sel volta Pada contoh gambar ini Jika logam SN dalam larutan SNSO4 dihubungkan dengan logam MG dalam larutan MGSO4 Melalui kamat pengakar listrik dan jebatan garam Maka akan dihasilkan beda potensial Dimana beda potensial ini nanti bisa kita ukur dengan menggunakan multimeter Nah pada gambar ini MG yang di anoda Itu melepaskan elektron Kemudian elektronnya mengalir ke katoda Dimana katodanya adalah SN Sehingga di MG disini terjadi oksidasi Kemudian SNnya terjadi reduksi Cara penulisan notasi selnya adalah MG MG2+, kemudian garis miring 2 SN2+, menghasilkan SN Berikut adalah potensial sel volta atau enol sel Rumus yang digunakan adalah Enol karoda dikurangi enol anoda Bisa juga enol sel sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi Contoh soal Perhatikan potensial elektron yang standar berikut Kemudian diagram sel yang dapat berlangsung spontan yang mana Di antara ABCDE Spontan dalam hal ini adalah Jika beda potensial selnya berharga positif Sehingga dari 5 oksen jawaban ini nanti kita cari mana yang hasilnya positif Kita lihat pembahasannya Pada jawaban E Itu kita lihat bahwa E di karoda lebih besar dari E di anoda Sehingga Kalau E karoda lebih besar dari E anoda Maka dihasilkan enol sel yang positif Sehingga jawabannya adalah E Berikut adalah sel elektrolisis Dalam sel elektrolisis Energi listrik digunakan untuk melangsungkan reaksi redog Yang tidak spontan Jadi dalam sel elektrolisis ini merupakan kebalikan dari sel polta Elektrolisis terjadi pada larilan apapun nilaihan Suatu elektrolit Aplikasi elektrolisis dalam hidupan sehari-hari yaitu Electroplating atau penyembuhan logam Pada sel elektrolisis Di sini karoda Berlangsung reaksi reduksi Sedangkan anoda tempat berlangsungnya reaksi oksidasi Contoh soal pada nomor 21 Di soal UN tahun 2019 Sendok logam yang terbuat dari sen Akan disepuh dengan logam tembaga Maka disini Sendok logam itu kita taruh di ZN Kenapa? Karena di tempat terjadinya reduksi Sehingga nanti ion Cu2 plus itu akan mereduksi menjadi Cu yang akan menemper di sendok tersebut Maka reaksi yang benar terjadi di karoda adalah Cu2 plus menghasilkan Cu Jawaban E Soal berikutnya nomor 34 Masih di soal UN tahun 2018 Perhatikan reaksi elektrolisis berikut ini Ada 4 yaitu Elektrolisis larutan NACL Elektrolisis larutan K2SO4 Elektrolisis leburan CACL2 Dan elektrolisis leburan CuCl2 Apa bedanya larutan dan leburan? Kalau larutan itu mengambil air Sedangkan leburan itu tidak mengambil air Oleh karena itu nanti reaksinya akan berbeda satu sama lain Nah manakah yang reaksinya sama di karoda? Kita perhatikan untuk yang larutan NACL Dengan larutan K2SO4 Na dan K termasuk logam aktif Logam golongan 1A Di mana logam golongan 1A itu tidak mengalami reduksi di karoda Karena NO-nya lebih kecil dari air Oleh karena itu Baik NA maupun K Nanti di karoda yang terreduksi adalah H2O Reduksi H2O menghasilkan H2 sama OHB Sehingga reaksi yang sama terjadi pada karoda adalah Nomor 1 dan 2 Untuk elektrolisis leburan CACL2 Nanti yang dihasilkan adalah logam CA Sedangkan elektrolisis leburan CACL2 yang dihasilkan adalah CU Ataupun tembaga Sekian untuk kali ini Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat belajar Jangan lupa beribadah Manggan beribadah di dunia waktu Semoga sukses di dunia waktu Semoga sukses keinginan Semoga sukses di dunia waktu Semoga sukses di dunia waktu Semoga sukses di dunia waktu